Kita semua sebagai ayah, kita dapat berkata kepada anak, pandang kepada Yesus, pandang juga kepada saya, karena itu akan menemukan Yesus di dalam diri saya. Kenapa saya bisa hidup adik? Kenapa saya bisa hidup salib? Kenapa saya bisa hidup tidak bercancang? Dan Tuhan menjadi saksi, dan orang yang kita layani juga menjadi saksi, itu semua karena ada Yesus di dalam saya. Maka ketika kau pendang kepada Yesus, pendang kepada saya, kau temukan Yesus di dalam saya. Orang tertarik, karena apa? Karena ada Yesus di dalam diri saya. Ini teman jawab yang besar, yang harus kita kembangkan dalam diri kita, dengan cara menerima firman ini terpaham dalam hati kita. Karena firman yang saya berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Jadi kalau kita sebagai ayah, sebagai ibu, kita memberikan telaran yang baik, menjadi motivator yang mendorong semangat mereka untuk bangkit dari keterburukan, untuk terus maju, untuk terus berjuang, menghadapi dunia yang berkini keras, dengan segala masalah yang kita hadapi, kita memberikan motivasi, dorongan kepada anak-anak, dorongan kepada jemaah, dorongan kepada keluarga. Tujuannya adalah supaya anak-anak, supaya jemaah menjadi hidup sesuai dengan keadaan Allah, karena kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kemuliaannya yang bekal. Ini yang merupakan tujuan yang Tuhan tendari untuk kita berlakukan di dalam kita mengasuh jemaah, mengasuh keluarga kita, mengasuh anak-anak kita sesuai dengan pola yang Bapak kita suruh kami tetapkan baik kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai keluarga. Karena Allah yang memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya, mengendaki kita sekalian untuk hidup sesuai dengan kehendaknya.